Halo, balik lagi di 1% video, akhirnya kita dapet official skill setnya ya Tapi sayangnya agak mengecewakan ya, skill satunya kalau gue gak salah translate Itu jadi increase maximum hp ya setelah 130% attack hit tadi Sayang sekali dia jadi gak create yang tenacity warna orange itu ya, unfortunately Wah ini jauh banget ya, gak kayak si Gil ya, Gil prototype dan official skill setnya gak berbeda jauh ya Lumayan, agak menurun memang prototype emang lebih OP si Gil, tapi setidaknya ya gak sesignifikan ini Ini jadi ampas banget untuk saatnya, skill 2 nya, 3 hit front row, terus damage nya itu 30% dari target maksimum HP Kenapa gak HP dia aja ya, tapi yaudahlah seperti itulah Terus damage ini pun gak bisa di abuse ya jatuhnya ya, karena ada limitation, damage nya tidak akan bisa melewati 30% dari maksimum HP dia sendiri Sayang sekali ya Ya, seperti itulah Jadi misalnya targetnya 1 juta HP kalian 1 juta juga misalnya Berarti 30% dari target musuh itu berapa? 300 ribu kan? 300 ribu ditambah dengan kayak bersek bla 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 Jadi 600 ribu misalnya Tapi 600 ribu damage ini tadi di cek sama HP dia Melebihi dari 30% HP dia kan? Berarti Damage nya turun ke 300 ribu only Misalnya targetnya 1 juta dan dia nya 2 juta Di amplifier pakai moment rider bla 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 300 ribu tadi keluar keluar hasilnya misalnya sejuta misalnya Sejuta tadi di cek sama HP dia HP dia 30% dari 2 juta berapa? 600 ribu Berarti 1 juta tadi turun ke maksimumnya 600 ribu Karena ada Ada rule disitu ditulis This will not exceed his own 30% HP Seperti itu guys cara kerjanya Kira-kira seperti itu ya Terus itu 100% inflict burn Ini pasifnya Jadi di at the start of the battle Dan selama 2 round Tenacity akan di convert jadi absolute tenacity Atau rigid and tow Atau entah apa namanya nanti Dan shield baru ini akan absolute dot injury dan enter injury ya Sayangnya hanya 2 round ya Berarti mirip-mirip kayak guild ya Round 3 ini gak akan nge-convert lagi ya Setelah itu setiap start of the round Dia akan create tenacity untuk dia dan temennya yang di same column Tertulisnya sih same allies ya Eh same line Line kayaknya column nih Yang depan atau belakang By 20% maximum HP Tidak ada lagi follow up ya Sayang sekali Kalau seperti ini Dari luar biasa menjadi biasa ya Sayang sekali ya Tapi mungkin kayak Sonic V2 Ada harta karun tersembunyi di bintang 5 nya Nanti gue akan update ultrapassive Blablablanya ya As for now Untuk sekarang Sayangnya A big no ya Bener-bener inferior version dibandingin guild dan Sonic V2 Sayang sekali It is what it is Nanti gue akan coba update Oh iya by the way Gue juga kan nge-translate Jadi mungkin ada kesalahan translate juga ya Oke harap di maklumi Kalau kalian ada pertanyaan atau saran Silahkan leave comment Dan jika kalian suka video seperti ini Like and sub Tengah pikir Gue batu sedikit lah Adios Adios Terima kasih Terima kasih